Intro Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak Perang Libanon-Israel, puluhan WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Butuh uang orang tua di Tangerang jual anak seharga 15 juta rupiah. Lapak Barang Bekas di Tangerang Selatan terbakar, seorang warga pingsan akibat panik. Intro Kebakaran besar terjadi di Lapak Barang Bekas di Jalan Bambu, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Kondok Aren. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi lapak tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, serta angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke seluruh lapak. Lokasi lapak yang berada di tengah permukiman tersebut sempat membuat panik warga sekitar. Bahkan seorang warga jatuh pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Pertama kali api muncul dari aktivitas mengelas yang dilakukan oleh salah satu karyawan. Diduga percikan api langsung mengenai tumpukan barang dan langsung membesar. Pemadaman pun sempat terkendala sulitnya sumber air dan jalan yang macet sehingga membuat api kembali menyala. Ini yang kebakar lapak. Jadi untuk kedugan sementara mungkin tadi dapat informasi dari warga setempat katanya lagi ilas. Jadi percikannya itu yang menyambar yang bahan-bahan yang mudah terbakar. Bang ini kan tadi sempat terkendala nih bang ya. Kendalanya apa aja bang? Jadi untuk kendala sih macet ya. Satu. Kedua itu sumber air agak susah juga, rada jauh kita ngambil. Jadi terhambat dari situ. Jadi lagi sering api sudah mulai padam, ternyata habis nyala lagi. Api berhasil dipadamkan 4 jam setelah 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Sahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sempat turun dan stabil dalam satu bulan terakhir. Harga sejumlah komoditas pangan, khususnya bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak, kembali merangkak naik. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Walaupun tidak begitu signifikan, namun kenaikan sudah terjadi sejak satu pekan terakhir. Beberapa komoditas pangan yang naik diantaranya tomat dan bawang merah. Jika bawang merah sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp25.000-Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat naik dari harga Rp4.000 per kilogram, kini menjadi Rp8.000 per kilogram. Sementara untuk harga semua jenis cabai, masih bertahan dan belum mengalami kenaikan. Seperti harga cabai merah keriting, masih dijual pada harga Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dijual pada kisaran Rp30.000 per kilogram. Dan cabai rawit oran, masih tetap dijual pada harga Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, sampai saat ini daya beli masyarakat justru menurun. Yang naik itu hanya bawang merah sama bawang merah sebelumnya. Berapa harganya? Kalau untuk bawang merah sekarang ini Rp25.000, kemarin kan Rp20.000 ya, Rp15.000-Rp20.000. Untuk tomat sekarang Rp6.000.000, sudah dua hari ini. Sebelumnya berapa? Tomat itu sebelumnya Rp4.000.000. Berarti ada kenaikan? Iya. Berapa sekiloh kenaikan? Rp2.000. Sekiloh Rp2.000.000, jadi Rp6.000.000. Kemarin Rp4.000.000, sekarang Rp6.000.000. Untuk om sati sendiri bagaimana? Menurun atau gimana? Jelas menurun. Masih menurun. Kenapa? Ya, kembalinya lah. Ada konsumen ke dukungan. Warga berharap agar harga-harga bisa stabil dan tidak kembali naik. Ini belanja, ini bumbu. Buat apa? Buat kebutuhan dapur sehari-hari. Harganya sendiri sekarang gimana? Ini katanya naik ini. Kemarin mah katanya dengar murah ya, sekarang mah naik. Apa itu yang naik? Ini bawang merah, tomat, katanya pada naik ini. Sebelumnya emang berapa? Sebelumnya mah berapa? Ini Rp5.000.000 seperapat. Rp5.000.000 seperapat. Ini katanya seperapat Rp5.000.000 ya kemarin. Sekarang mah udah naik. Sekarang ini Rp6.000.000. Sekarang ini jadi Rp14.000.000 katanya ini setengah kilo. Untuk beberapa komunitas stok yang ada di pasaran masih melimpah, sehingga harganya masih stabil. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dikelola. Salah satunya batu alam. Yang biasa diolah untuk dijadikan barang-barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu lokasi pengolahan batu alam yakni berada di desa kandang sapi, kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. Pemilik usaha pengolahan batu alam ini memulai usahanya setelah melihat batu-batu besar yang berada di daerahnya. Pemilik usaha batu alam bernama Dede Hamdani kemudian mencoba menggali dan memecahkan batu-batu tersebut. Setelah dilihat ternyata kontur batu tersebut mempunyai motif dan warna yang sama dengan batu alam yang biasa digunakan untuk ornamen rumah atau gedung-gedung. Dede kemudian mencoba menawarkan ke sejumlah pengepul batu alam. Dan tak disangka direspon positif. Mulailah banyak permintaan-permintaan. Tidak hanya di Banten, namun batu alam juga dipasarkan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Bahkan saat ini pemasaran dilakukan hingga ke luar negeri. Seperti ke Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang dan Amerika. Batu alam asal lebak juga dipesan untuk dijadikan ornamen di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Dede, ada dua motif batu yang sangat diminati. Yaitu motif batu templek teyeng yang berwarna kekuningan dan batu temple black badui. Untuk harga sendiri dijual di kisaran harga Rp25.000 per meternya. Untuk batu templek teyeng dan Rp20.000 per meternya untuk batu black badui. Dalam satu pekan usaha ini mampu menghasilkan omset antara Rp10-15 juta. Kalau penjualan baru batu teyeng ini baru ke Jawa Timur dan Jawa Tengah doang. Sempat saya satu kali ke Bali ya Gus ya. Waktu ke Bali. Guat pilah itu. Jakarta satu kali ya yang ini yang baru-baru ini ya. Yang udah satu tahun lebih berjalan kita ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya Jawa-Jawa Timah dan Jawa-Jawa Timur itu Pak penjualannya. Kalau kita penjualan seperti sekandar gini Rp10.000 saya itu dapat dari modal gitu ya. Alhamdulillah jadi labanya gitu segitu per meter. Kalau ini mungkin lebih nih jadi hampir Rp15.000an. Kalau yang hitam Rp10.000 sampai Rp12.000. Jadi totalnya berapa per bulan omsetnya Pak? Alhamdulillah seminggu-mingguan kita bingguan ya. Berjalan Rp12.000an, Rp10.000-Rp12.000an. Dirinya berharap usaha yang dirintisnya dapat terus berkembang dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu dirinya bercita-cita ke depan untuk mempunyai mesin pengolahan batu. Aril Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.